Hari ini memasuki hari kedua gelaran turnaben bola Voli Putra dan Putri Kapol Rikap 2024 Zona 4 Bandung. Sejumlah persiapan tengah dilakukan di depan Gor Pajajaran sebelum pertandingan dipulai. Salah satu persiapan dari tim Voli Putra Jatim yang dilakukan adalah pemadasan di depan Gor Pajajaran jelang pertandingan sore nanti. Para pemain Voli Putra nampak memakai jersi Voli serba merah dan sepatu berwarna neon. Tidak lama setelah itu tim Voli Putra Jatim bergeser ke dalam Gor Pajajaran untuk melanjutkan latihannya bersama para pelatih. Di hari kedua Kapol Rikap 2024 Zona 4 di Bandung akan mempertemukan tim Voli Putra dan Putri Jabar dengan Jawa Tegah. Kemudian permainan hari kedua ini akan ditutup dengan laga antara tim Jatim versus DIY Putra. Kita lebih fokus ke teknik sama tim. Jadi kita fokus sama servis, risip. Karena kalau servis kita bagus, blok otomatis kita bagus. Risip bagus, serangan kita bagus. Sudah kita fokus di situ aja. Kalau kendala sih nggak ada. Cuman kita kan kolaborasi antara pemain senior sama junior. Itu aja. Mungkin juniornya yang masih agak kaku. Tapi Alhamdulillah dua hari ini udah nggak ada masalah. Siap, siap. Kita udah siap tempur 100%. Dan Pemirsa untuk mengetahui persiapan jelang opening Sirepodi Kapol Rikap kita segera bergabung dengan reporter BTV. Ada Vini Liyahuangrio di lokasi. Vini, bagaimana persiapan jelang pertandingan Poli hari ini? Selamat saya Ica dan juga Pemirsa BTV memasuki hari kedua gelaran Kapol Rikap 2024 Zona 4 di Bandung, Jawa Barat. Tentu tempatnya di Gor Pajajaran. Di tempat di mana saat ini saya berada. Meskipun nampaknya mungkin terlihat ya di layar kaca ada. Di belakang saya ini masih cukup gelap gitu dan juga lengang. Tapi tadi sempat ada beberapa penonton yang khusus hadir begitu. Tadi ada salah satunya Mifta, kami juga sempat berbincang. Dia jauh-jauh datang dari Cirebon dan sudah hadir begitu ya dari pukul 9. Khusus untuk bisa bersuap foto dengan salah satu tim yang akan bertanding pada hari ini. Yaitu adalah tim Voli Putra dari Jawa Timur. Tadi juga kami pantau dari pukul 9 lewat 20 waktu Indonesia Barat. Ini melakukan pemanasan atau conditioning, latihan kebugaran untuk mempersiapkan kondisi tubuh dari para pemain bersama dengan pelatihnya tadi di depan area Gor. Kemudian juga melanjutkan ke dalam Gor, tapi tadi sudah selesai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan memang kami juga sempat berbincang juga dengan pelatih daripada tim Voli Putra Jawa Timur yang mengatakan bahwa mereka sebetulnya baru bisa latihan pada saat sampai di Bandung, yaitu di hari Senin lalu. Dan juga pada hari ini selama 40 menit tadi, sehingga mereka memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bisa melakukan latihan. Karena memang juga ada sedikit kendala begitu katanya, yang dimana mereka mengkolaborasikan adanya pemain senior dan juga junior. Sehingga ini dalam dua hari ini nampaknya sebetulnya sudah tidak ada masalah. Begitu mereka mengatakan bahwa sudah siap tempur 100% untuk pertandingan sore nanti hingga ke malam hari. Dan juga untuk area Gor sendiri, sudah ada beberapa tenan yang disediakan oleh Polda Jabar selaku ofisial penyelenggara Kapolikap 2024 Zona 4 ini. Yang dimana menjajakan kuliner dan juga produk kreatif dari tenan Bayangkari, Powa, dan lain sebagainya. Dan juga ada UMKM dari luar yang juga menjajakan apernak pernik jersi olahraga. Dan juga calonan training yang bisa dinikmati, dilihat-lihat dari para penonton ataupun supporter ke penonton hari ini. Dan juga perlu diketahui bahwa Kapolikap 2024 Zona 4 yang dilaksanakan di Gor Pajajaran ini juga gratis atau tidak dipungut biaya bagi para penonton yang ingin menonton langsung ke Gor Pajajaran. Dan untuk area parkir sendiri di dalam Gor ini juga sudah bisa digunakan oleh para penonton dari luar yang sebelumnya di hari pertama itu tidak bisa memarkirkan kendaraan bermotor ya di dalam Gor Pajajaran karena memang khusus untuk tamu VIP dan juga undangan. Dan untuk hari ini ada tiga pertandingan yang akan dimulai dari pukul 12 hingga pukul 6 sore nanti. Tapi kalau misalnya menurut pengawalan kami nampaknya ini akan cukup panjang karena bisa sampai dengan malam hari seperti hari pertama kemarin yang kami juga kawal sampai dengan akhir pertandingan begitu ya bisa sampai pukul mungkin 7 atau 8 malam nanti. Dan ada pertandingan yaitu ada Jawa Barat melawan Jawa Tengah untuk tim Putri sampai dengan pukul 2 siang kemudian juga ada Jawa Barat versus Jawa Tengah juga tapi untuk tim Putra. Dan terakhir itu akan ada pertandingan Jawa Timur melawan daerah istimewa Yogyakarta untuk tim Putra. Maka dari itu tentunya ini harus dicatat ya bagi para pemirsa BTV dan juga Icam yang mungkin ingin menonton juga bisa menonton di live streaming berita1.com ataupun BTV nanti siang sebenarnya malam nanti. Kembali ke Anda Icam. Oke baik sepertinya para papan ini sudah-sudah siap untuk bertanding nanti sekitar 30 menit lagi ya jam 12. Terima kasih nanti akan kita update lagi Vini. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas Vini.